Pemirsa, Sidang Polemi kembali lagi kita masih membahas mengenai kriminalisasi lawan politik terutama terkait dengan keluarnya SPDP surat perintah dimulainya penyidikan kepada Pak Haritanu. Sidang scores dicabut. Saya langsung saja pada Pak Emrus, Pak melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada ini Pak. Dari sisi komunikasi politik bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih Ibu Ketua Pimpinan Sidang. Pertama, saya mau berikan dulu definisi tentang kriminalisasi. Kriminalisasi ini sebenarnya definisinya maknanya positif. Artinya bagaimana suatu peristiwa hukum yang sebelumnya belum menjadi pidana, menjadi pidana. Misalnya salah satu katakanlah penyebaran hoax gitu ya. Jadi orang dulunya itu tidak termasuk menjadi peristiwa pidana, menjadi peristiwa karena dibuat undang-undangnya. Artinya kriminalisasi ini sesuatu yang baik. Tetapi ketika masuk ke rana politik, ini kriminalisasi mengandung makna negatif. Artinya dimanfaatkan sebagai alat politik oleh kekuasaan tertentu. Artinya apa? Kalau kita lihat dari aspek negatifnya, bahwa kriminalisasi adalah bagaimana menggunakan celah hukum untuk menjebak seseorang sehingga melalui proses hukum tersebut. Padahal yang dilupakan adalah bahwa ketika seseorang itu dijebak dalam konteks celah hukum itu dimanfaatkan, maka seseorang itu akan menjadi tersangka. Awalnya terduga, tersangka, terdakwa dan seterusnya. Saya mau tanya dulu soal kriminalisasi makna negatif tadi. Apakah kriminalisasi itu artinya mengkriminalkan seseorang tapi tidak ada unsur kriminalnya? Atau sebenarnya ada unsur kriminalnya tapi ecek-ecek seperti kata Bang Nundirman tadi? Saya pikir kalau yang kedua, kalau persoalan ecek-ecek atau tidak karena bicara hukum kita, apapun persoalannya sepanjang itu melanggar, saya pikir tetap di proses. Namun persoalannya, kalau di situ konteksnya, kalau persoalan ecek-ecek yang kita urusi sekalipun dari proses hukum itu benar, itu penjara kita bisa penuh, tidak tertampung lagi nanti. Karena itulah pernah dikatakan bahwa Kapolri kita pernah mengatakan bahwa persoalan seperti itu sebaiknya diselesaikan secara musawarah. Karena kalau itu tetap dipersoalkan hal-hal ecek-ecek ini, saya kira penjara kita lihat saja sudah penuh banget itu. Saya kira baru saja terjadi di Riau karena sakit penuhnya. Air minum saja tidak ada secara mandi, aduh sangat-sangat tidak manusiawi. Tidur berdiri ya. Tapi justru yang menarik adalah yang keduanya. Artinya apa? Bahwa dimenggunakan celah hukum tersebut. Tetapi aparat hukum akan mengatakan bahwa kalau tidak setuju silahkan lakukan pra-peradilan, lakukan upaya-upaya hukum lainnya, lakukan naik banding dan lain-lain. Tapi dia lupa dari sudut komunikasi. Ketika orang tersebut sudah menjadi terduga, tersangka, terpidana, itu sekalipun bebas nanti. Ataupun mendapat pengampun atau apapun namanya, tetap sudah menjadi labeling bagi diri seseorang itu. Bekas tersangka gitu gak enak itu ya? Misalnya, katakanlah saya jadi tersangka sekarang. Oke, dalam proses selanjutnya saya dibebaskan. Kemana-mana pun saya, orang kan mengatakan, eh Bang Emrus yang tersangka kemarin. Itu melekat. Oleh karena itu, para aparat hukum harus hati-hati. Jangan memanfaatkan celah atau katakanlah, disebut tadi penyalahgunahan kekuasaan itu. Karena dia punya wawenang untuk menentukan itu. Tetapi dia berlindung di dalam proses silahkan dilakukan upaya hukum. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah, saya terus terang, kadang-kadang saya merenung. Bagaimana persoalan hukum kita Indonesia supaya bisa terurai dengan baik. Saya kira tidak bisa kita berkacamata dari Amerika dan lain sebagainya. Karena mereka sudah cukup dewasa. Misalnya Jaksa Agung dibawa ke Presiden di Amerika Serikat. Apakah itu kita harus adopsi? Karena mereka bisa melakukan itu. Karena memang hukum mereka sudah berlangsung secara dewasa. Kadang-kadang saya berpikir ini. Mungkinkah Jaksa Agung itu tidak dibawa Presiden? Sehingga mereka ini merdeka atau Jaksa Agung merdeka mengambil atau independen mengambil keputusan. Tetapi ketika Jaksa Agung masih dari bagian dari kabinet itu, saya pikir tidak akan bisa lepas dari kekuasaan. Kenapa? Kedewasan politik kita, kedewasan kita berpolitik itu tidak seperti di Amerika Serikat. Jadi tidak boleh serta-merta kita mengadop apa yang ada di sana. Ini saya pikir perlu direnungkan termasuk pihak kepolisian atau polisi maupun Jaksa Agung sebagai lembaga di bawah kekuasaan Presiden. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena nasib orang ada di sana. Karena pada partai yang bersaing ada di sana. Sehingga ketika ketua partai berasal dari partai tertentu sekalipun secara juridis sudah mengundurkan diri. Tetapi secara sosiologis dan psikologis tidak mungkin. Beberapa kegiatan partai tersebut Jaksa Agung menggunakan atribut partai. Nah ini lebih salah lagi. Sekalipun memang secara juridis sudah mengundurkan diri. Tetapi yang fakta adalah bahwa secara sosiologis dan psikologis tidak mungkin itu dilepas. Silahkan. Tidak bisa lepas dari kekuasaan karena dia adalah bagian dari kabinet. Itu maknanya apa? Nah bahwa akan bisa terjadi relasi antara si pengusung dia menjadi Jaksa Agung siapapun itu. Relasi itu bisa terjadi di belakang panggung. Atau memang seseorang yang dipimpin menjadi Jaksa Agung yang diusung oleh partai tertentu sebelumnya. Dia akan membaca apa kepentingan-kepentingan politik daripada pengusung tersebut sekalipun itu tidak ada pesan secara direct. Tetapi bisa memahami karena manusia bisa memahami metamineing. Makna, simbol yang dimainkan oleh partai tertentu sehingga saya berperilaku apa. Jadi artinya kalau pun si orang tersebut sudah mengundurkan diri tapi karena ada kontribusi partai tersebut untuk mendukung dia duduk di sana tidak mungkin bisa lepas dia dari. Itulah saya katakan tadi tidak mungkin itu lepas dari secara sosiologis dan psikologis. Secara hukum iya karena ada pengunduran diri. Tetapi psikologis dan sosiologis tidak mungkin. Tapi tetap dia terikat. Saya ke Bang Nuriman, pengalaman Anda ada enggak Jaksa Agung yang murni orang hukum, orang kejaksaan tidak lepas dari unsur partai politik? Saya lupa terus ini Mike. Kalau saya selama di komisi tiga, saya juga sudah mengalami beberapa kali ganti Jaksa Agung ya. Sebagai perbandingan aja dari Golkar dulu pernah Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung. Nah memang kalau kita bicara soal kejujuran ya, mau atau tidak mau tentu Jaksa Agung itu di bawah kendali dari Presiden. Karena biarpun bagaimana seorang Jaksa Agung tentu harus membela kepentingan-kepentingan eksekutif. Karena Jaksa Agung sendiri adalah bagian dari eksekutif. Walaupun yang dilakukan adalah pekerjaan judikatif. Makanya saya katakan bahwa Jaksa Agung kepolisian negara itu semi-judikatif, semi-eksekutif. Nah seperti yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana mengkriminalisasikan, bagaimana membuat lawan politik ini menjadi lumpuh. Kita lihat ada teori-teori masa lalu kayak Vigilante. Vigilante itu sosial justice. Kalau sosial justice yang dimainkan, saya masih berpikir bahwa itu sah-sah saja silahkan. Tapi ini legal justice yang mau dicari pembenaran untuk membungkam lawan politik dengan cara hukum. Nah kalau ini yang dilakukan, inilah yang kita sebutkan tadi sebagai kriminalisasi politik. Nah kalau itu yang dilakukan, bangsa ini dalam posisi yang sangat berbahaya. Kita mencari kader-kader untuk menjadi pimpinan republik ini. Itu kan orang yang bagus-bagus. Nah kalau ada muncul yang bagus lalu dihabisi. Dengan kriminalisasi tadi, apakah itu kriminalisasi politik, kriminalisasi hukum. Kalau saya melihat kriminalisasi hukum di sini. Untuk lawan politik. Nah kalau itu yang terjadi, bagaimana kita mendapat kader-kader yang bagus untuk memimpin bangsa ini ke depan. Jadi saya harapkan ini cukup sudah lah. Dengan berakhirnya cerita Ahok, Pasuki Cahaya Purnama, kita kembalilah ke kitah diri kita. Mari kita bersatu sebagai suatu bangsa. Jangan lagi ada kriminalisasi seperti ini. Baik, oke. Bung, upaya untuk melawan ini selain sudah melapor ke baris krim, kemudian juga secara politik berupaya lewat DPR. Ada yang lain yang dilakukan? Iya. Yang pertama nanti kita mungkin akan ajukan juga kepada Komnas HAM ya, pendenduan hukum. Karena kita melihat dalam hal ini negara sudah, karena Jaksa Agung yang melakukan. Maka negara sudah melakukan penzoliman kepada klien kami. Kalau mungkin bahasa kasarnya saya bahasa saya sehari-hari, masalah kriminalisasi ini Jaksa Agung ini melakukan penyelundupan hukum bagi saya. Penyelundupan hukum dengan menggunakan kekuasaannya. Iya, menggunakan kekuasaannya. Dia menggunakan dengan kekuasaannya dia bermain hukum ini kepada lawan politiknya kan gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi saya sangat setuju tadi dengan apa yang dikatakan Bang Ferry, Bang Nudirman Munir juga. Bahwa sudahlah, marilah kita dewasa dalam berpolitik gitu. Jadi ini juga menjadi bantu sandungan juga buat kami-kami yang muda ini nanti dalam berpolitik ke depannya agak takut-takut juga. Ngeri-ngeri sedap kalau kata almarhum. Iya, iya. Jadi memang khawatirnya ini lebih besar. Dan juga dengan penyelundupan hukum yang sekarang ini, kita berpikir bahwa di mana kepastian hukum di negeri ini, ini juga sudah tidak ada. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ferry dikatakan bahwa di kasus Lanyala, sudah ada pra-peradilan, sudah menang di pra-peradilan, muncul lagi seperindik baru. Begitu juga jangan-jangan dengan ini. Masalah ini sudah terjadi di Februari tahun lalu, sudah terlihat tidak ada masalah apa-apa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dibuka lagi kembali. Nanti misalkan dikatakan sebagai tersangka, lalu kita nyatakan di dalam pra-peradilan kita dimenangkan. Ulangi lagi. Diulang lagi seperindik baru, lalu sampai di mana, kiamat hukum ini kalau kayak begini di Indonesia ini. Gitu loh. Dari Februari 2016 kemudian berhentinya kasus ini, waktu itu gara-gara apa? Apakah karena dianggap sudah tidak perlu atau karena ada tindakan hukum yang... Tidak ada tindakan hukum apa-apa, tiba-tiba berhenti saja begitu. Berhenti saja. Tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti, karena berhenti. Tidak cukup bukti itu jadi berhenti saja begitu. Tiba-tiba muncul lagi. Baru. Begitu muncul baru lagi, masalah SPD-PD lagi kan. Abuse of power itu sudah jelas dilakukan. Karena yang seharusnya ranahnya pihak kepolisian, ini malah muncul dari jaksa agung. Kita tidak pernah berperkara dengan jaksanya atau institusi kejaksaan, tidak juga berperkara dengan institusi kepolisian. Tidak. Tapi dalam hal ini adalah khusus kepada jaksa agung dan kepada jaksa Yulianto. Ini juga yang menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini? Jadi jaksa kali ini menggunakan jaksa agung, menggunakan kasus ini untuk kepentingan personal, bukan kepentingan hukum semata? Saya melihatnya ada kepentingan di situ. Oke, baik. Ya, ya. Pemirsa, kita harus break sejenak. Polomik akan kembali membahas mengenai kriminalisasi lawan politik setelah yang satu ini. Sidang di Skors.